Masih bersama saya, Wiwi Loresa, dalam Kopas Pekalungan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalungan menggelar penerangan hukum kepada ASN dan perangkat desa. Kegiatan ini bertujuan agar pemilu 2024 ASN dan aparatur desa bersikap netral. Dalam menghadapi pemilu 2024, Bupati Pekalungan, Fadi Arafi, menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Pekalungan untuk menjaga kondusivitas dan ketertiban di Kabupaten Pekalungan. Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Peterangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan tema netralitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam pemilu 2024. Dalam sambutannya, Fadi Arafi menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pekalungan dan Kejaksaan Kabupaten Pekalungan telah membangun sinergitas dan komunikasi yang baik yang sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas wilayah. Selama ini, Pekalungan selalu aman, kondusivitas. Selama saya, lakukan semuanya itu setelah aturan dan juga kalau netralitas ASN pastinya harus ada, ya, dan juga perangkat desa, sehingga Pekalungan selalu seperti ini, kondusivitas selalu aman. Fadi Arafi menekankan bahwa perbedaan pendapat dan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, yang terpenting adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mari Himawan, Kompas TV, Pekalungan.